Ya pemir sama, rakyat penemuan beras yang diduga berbahan plastik sintetis di berbagai daerah menggerakkan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap masuknya bahan pangan ke Indonesia. Sementara itu, meski sejumlah masyarakat di daerah mengaku menemukan beras sintetis, namun Gubernur DKI Jakarta menjamin keamanan beras di PD Pasar Jaya. Pihak kepolisian bersama Menteri Perdagangan, Senin kemarin telah melakukan pertemuan di Mapolda, Metro Jaya untuk melakukan pembahasan isu beras berbahan sintetis. Sejauh ini laporan yang diterima Polri baru sebatas kecurigaan warga saja, sedangkan temuan pasti sesuai hasil penelitian laboratorium belum ada. Oleh karena itu, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk terus menyelidiki isu beras sintetis ini. Tapi menimbulkan keresahan masyarakat kalau tidak segera diselesaikan. Oleh karena itu, kita koordinasikan, kita akan cek apakah ini betul ada beras plastik atau hanya mungkin isu saja. Yang ini akan kita selidik. Menurut Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel, untuk mendalami isu beras plastik, Kemendak akan melakukan pendataan ulang untuk mengetahui produsen beras, serta mengatur semua merek dagang beras yang beredar. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjamin keamanan beras yang dijual di wilayah Jakarta, utamanya di PD Pasar Jaya. Ahok berjanji akan menindak tegas jika ada pedagang yang terbukti menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya. Tim Liputan MNC Media Jakarta